Beginilah rekaman video saat pencurian terjadi di sebuah toko penjualan telepon seluler di kawasan Terban Gondokusuman, Yogyakarta. Pelaku diketahui memasuki toko dengan cara menjebol ethernet, kemudian menggasak belasan telepon genggam dalam etalase maupun almari. Tidak hanya telepon seluler terbaru, pelaku juga menggasak telepon seluler dalam perbaikan, komputer cinjing, iPod, dan satu unitron. Berdasarkan hasil penyelidikan dan mempelajari rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku berinisial BW. Akibat aksi pencurian tersebut, pemilik toko penjualan telepon seluler menderita kerugian mencapai 42 juta rupiah. Tim Jatan Ras yang dipimpin oleh Pak Ibtu Dodi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bahan keterangan dari saksi-saksi dan menganalisa CCTV yang ada di TKP, kemudian dapat mengurucut kepada pelaku tunggal yang berinisial BW ini, kemudian pelaku dapat dilakukan penangkapan. Tersangka BW nekat melakukan tindak pencurian karena terhimpit permasalahan ekonomi. Barang hasil curian dijual melalui online dengan harga beragam antara 2 juta hingga 3 juta rupiah. Bersama tersangka, polisi turut mengamankan barang bukti obeng dan sejumlah telepon seluler yang belum sempat dijual oleh tersangka. Atas perbuatannya, tersangka akan dicerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan Ainyus melaporkan.